Nabi Muhammad itu kan disampaikan sebagai Nabi terakhir Mengapa Allah menyatakan seperti itu Apakah sudah cukup contoh Atau hanya untuk kategori Nabi Rasul dan Ulul Azmi Tapi ada Nabi dan lain yang tidak disebutkan setelah itu Atau bagaimana? Ya jadi Nabi Muhammad disebut sebagai khotam ambiya Penutup para Nabi dan Rasul Yang membawa risalah Dimana risalahnya ini berlaku untuk umat manusia Berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya Itu diturunkan pada umat-umat tertentu Pada Bani Israel Dan umat-umat yang sekelompok-sekelompok Nabi Saleh Di kelompok itu Nabi Noh disana Nabi Lut disitu, Nabi Ibrahim dan seterusnya Tetapi khusus Nabi Muhammad ini Risalahnya berlaku secara umum Artinya untuk seluruh manusia Di muka bumi Sehingga bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran itu Menyebut manusia secara keseluruhan Ya ayuhanna swadaja'akum burhanumi rabbikum wa'angzalna ilaikum nuram mubin Wahai manusia telah aku turunkan Allah turunkan bukti-bukti kebenaran Dan risalah yang terang-benerang berupa Al-Quran Dan seterusnya Itu menyebutnya kepada manusia Kalau kemudian kita mencoba membangun argumentasinya Kenapa ya? Kok di zaman Nabi Muhammad ini Itu untuk kepentingan seluruh umat Ternyata memang realitas kehidupan modern Ini sudah menjadikan seluruh planet bumi ini bersatu Seperti sebuah desa kecil Dikarenakan perkembangan peradaban Science, teknologi, komunikasi Yang menyebabkan sebuah peristiwa di satu tempat Dimanapun di muka bumi Ini sudah bisa diakses Bahkan hampir real time gitu Oleh orang-orang di muka bumi yang lain Berbeda dengan zaman itu Dimana teknologi komunikasi Tidak sehebat sekarang Sehingga Nabi-Nabi itu diturunkan banyak Di kaum-kaum tertentu gitu ya Dengan pergerakan ya di sekitar-sekitar itu Tetapi sekarang enggak lagi gitu Sehingga saya melihat ya memang rasanya tidak perlu lagi Ada Nabi di kelompok-kelompok itu Rasul-rasul di tempat-tempat yang terbatas-terbatas Cukup ada satu yang sudah memenuhi Kebutuhan untuk menjalani kehidupan Dalam misi yang fitrah bagi manusia Yang disebut rahmatan lil alamin itu Nah sehingga dalam sejarah Nabi Muhammad Beliau kemudian mencontohkan itu Bagaimana mengelola kehidupan umat Yang besar dan beragam itu Beliau contohkan ketika di Madinah Kan beliau tidak mendirikan negara Islam Ini banyak yang salah kaprah gitu ya Negara bangsa yang dibangun oleh Rasulullah itu Karena di Madinah itu selain ada umat Islam Di situ ada umat Kristen, ada Yahudi, ada segala macam Yang dibentuk perjanjiannya yang disebut sebagai piagam Madinah itu Di situ Rasulullah mendirikan negara bangsa Jadi ini sebagai satu fakta bahwa Nabi Muhammad memang hidup di era modern Yang penuh dengan keragaman dan bagaimana mengelola itu Dengan budi pekerti yang mulia dan contoh-contoh keteladanan mulia Terima kasih telah menonton!